Buya Yahya menjawab Sempat ada aksi boycott tentang produk ataupun brand non-muslim ataupun brand Yahudi Manakah yang lebih diutamakan untuk kita hindari antara brand Yahudi ataupun produksi orang Yahudi Karena mayoritas brand Yahudi yang ada di Indonesia itu 90% lebih dikelola oleh orang lokal Dan di antara orang lokal tersebut terdapat saudara-saudari kita yang muslim Saya saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama adalah tentang pemboikatan baik produk Itu bukan tanggapan Karena kami sudah menyuarakan dari jauh-jauh hari Dan kita pun sudah mulai dari diri kita sendiri Kita tidak akan mengkonsumsi baik itu brand atau produk Sebab brand bukan berarti tidak Kalau brand tentu ada hubungannya dengan sana Karena kita punya misi luar biasa besar adalah bagaimana menumbuhkan makna mahabbah dan cinta Cinta dengan saudara kita Cinta dengan sesama kita Kemudian ada rentetan Kita harus bisa bedakan tentang produk ya Ini ada panjang ceritanya Produk musuh-musuh Islam itu ada tiga model Yang pertama kita boleh dan sangat boleh membeli dari mereka Jika untuk pertahanan kekuatan Senjata, bom, meriam, segala macam Pesawat tempur kita boleh beli kepada mereka untuk menjaga keamanan kita Yang kedua Boleh Tapi ini adalah boleh kita tinggalkan boleh tidak Sesuatu yang sifatnya untuk bersaing dengan mereka Contohnya kita pakai Mbah Yahoo, Mbah Google Kita pakai kamera-kamera mereka Kamera kita itu gambarnya tidak jelas misalnya Karena itu program Kemudian mesin-mesin berat Termasuk kendaraan untuk bersaing Karena apa? Cepatan waktu dan sebagainya Karena saudara kita belum punya produk yang seperti itu Yang ketiga adalah Yang kita hendaknya harus bisa menghindari apa? Segala sesuatu yang bisa dibuat oleh saudara kita Ini makna Iban Saya tidak punya banyak duit Kalau saya bicara tentang Pernahkah saya membantu fakir miskin? Aduh, saya tidak punya duit Tapi paling tidak saya membantu mereka dengan Saya membeli produk mereka Produk mereka, saya beli Makanya kalau bisa jangan Kalau Seair saudara kita Bahkan lebih mahal sekalipun ada nilai sedekah Dan tidak akan mengolongi rezeki Anda Kecuali Anda memang orang yang paling kikir Coba Selisih 100-200 untuk siapa? Untuk saudara kita kok Kan saudara kita umat Nabi Muhammad SAW Dan kita harus begitu Ini harus manget dalam menolong saudara kita Kemudian kalau sudah ada hubungannya dengan Yahudi dan seterusnya Kita diam-diam telah membantu untuk memusuhi kaum muslimin Yang ada di Palestina dan seterusnya Karena mereka punya persatuan sangat luar biasa dahsyat Semua keuntungan pasti dibawa ke Kedalam program-program untuk itu Untuk jihad mereka Dalam memerangi kaum muslimin khususnya Atau kemanusiaan secara umum Berarti kita kalau bergabung dengan mereka Sebetulnya Kita telah membantu Jika memang sesuatu itu masih ada di produk saudara kita Kita melakukan dua kedaliman Membantu mereka untuk musuhi Islam yang kedua Dolem kepada saudara kita Kita tidak bisa menolong mereka Kemudian bertanya dirinya Brand Brand tidak ada Brand bukan terputus Kalau hanya segedar nama saja Tapi kalau tidak ada hubungannya dengan sana Ya lain cerita Tapi mustahil orang pakai brandnya seseorang Tapi tidak ada Brandnya sebuah kelompok Tidak ada fee ke sana Tidak ada ini Tidak mungkin Ya tetap Ini harus tegas kita dalam hal ini Sebisa mungkin kita hindari Tapi yang membuatkan saudara kita Saudara kita biar menggarap milik saudara kita Gitu loh Kita ingin membangkitkan Agar saudara kita itu peduli dengan saudaranya Sama-sama anda memproduksi Produksi saudara kita Jangan sampai Kau muslimin Ada produk Produksi Produksi dari saudara kita Sangat bagus Tapi tidak bisa berkembang Karena apa Tidak ada yang beli Tidak ada yang laku Tidak ada yang masyarakat Karena apa Saudaranya yang pernah beli ke sana Jadi kita harus mulai dari kita sendiri Kalau sudah seperti ini Akan bangkit umat Islam Ini Ini iman Tapi itu kan Brand itu kan Saudara kita juga yang jualan Tapi keuntungannya kemana Kesananya Ya kesana Tapi kan saudara kita Bilang sama saudara kita Ambil produk saudara kita Anda dapat dua pahala Menghindari Nolong orang musuhi kita Yang kedua menolong saudara kita Sama-sama Selagi Saudara kita masih bisa memproduksinya Urusan air Saudara kita Banyak air yang lebih enak Susu Bahannya dari kita semuanya Apa sih yang kurang? Yang tidak bisa lain Atau negara yang kita Bukan negara Bukan negeri kita Misalnya kita negeri yang lain Kita bicara di Singapura Australia beda Ungkapan ini beda Tapi di negeri kita Yang saudara kita punya Produk air Susu Kropo Sabun Odol Sabun aja karena macem-macem Dulu tuh sabun Tak cap tangan Gak rewel sekarang Sabun itu cap tangan ya Ya Nyuci baju pake Kelerak Apa kelerak? Tau pokoknya itu yang Bulet-bulet tuh Gini Kelerak Busa Jadi kita ini kadang-kadang Dikuasai oleh hawan nafsu Kita perlu Membangkitkan kerinduan Kecintaan kepada saudara kita Hari ini pun kita sudah mulai Mungkin banyak saudara kita Gimana bu ya Saya punya toko Masih menjual produk-produk Mereka Karena tokomu sudah jadi lama Kalau anda robah Mungkin bangkrut semuanya Ya sudah Biarkan seperti itu Berlahan Kalau mau bergeser Dia bisa langsung dirubah Cuman yang membuat Membuat toko baru Sebisa mungkin Harus Memulai Kenapa? Agar milik saudara kita Itu bisa terjual Kita ada sebuah Kelompok Dari Jawa Tengah Saya lupa di daerah mana itu Biarpun Perlu ditingkatkan niatnya Kalau kita niat untuk menolong Saudara kita Untuk meningkatkan misi dakwah Akan tapi disitu ada Sifatnya adalah Untuk menghidupkan Produk saudara-saudara Lokal Sampai ada toko milik rakyat Kalau tidak salah Di mana Di Jawa Tengah itu Lihat Itu jadi dibudahkan Saudara-saudara kita Laitu ide Berlang Jangan kita itu Wah ini kan Gimana lagi Itu tamak namanya Urusan air Anda bisa membuat air Merek saudara Anda Milik saudara Tentang brand mereka Susu Susu tempatnya juga Dikuningkan kok Kuningkan ditutup Sama di mana Suduh dari tempat kita Semuanya Pengolahannya juga Yang di kuningan saya Kalau itu Yogurtnya juga enak kok Susu-susu yang dibungkus Juga enak semuanya Kita perlu membiasakan Yang demikian itu Terlepas Jika Anda Loh Buya Saya ini termasuk Agen terbesar Air apa itu Air Yahudi itu Buya Eh Kalau memang kamu Agen terbesar Berarti sebetulnya Pahalamu paling gede Ganti dengan air Saudaramu Hebat Apa susahnya Kita perlu membangun Keimanan Paling tidak mulai Dari diri Anda sendiri Toko-toko pun Yang sudah ada di indikasi Mengusuhi umat Islam Saya tidak boleh masuk Mulai saat itu Saya mending Toko tetangga saya Saudara saya Biarpun lebih mahal sedikit Saya dapat pahala kok Kita harus tahan Lapar Haus Tidak apa-apa Tidak apa-apa Haus Sahabat Nabi Kehausan berhari-hari Juga tidak masalah kok Untuk membela saudaranya Kok kita harus gini saja Tidak bisa bertahan Ngalem banget Kita manja banget Kita perlu membangun ini Kalau sudah umat Islam Seperti ini Ketailah Jaya Dan kalau Islam Jaya melindungi yang lainnya Kita tidak pernah menindas Lihat Kalau ada orang kafir Tidak perlu jualan dengan saya Anda akan saya kasih makan kok Dan orang kafir pun Tidak semuanya Jaya akan memusuhi kita Kita tidak Bukan masalah diskrimasi Tidak Memenumbuhkan makna kecintaan Dengan sesama Ini perlu masalah produk Saudara kita ini Kami perlu bangkitkan Dan bangkitkan Dan bangkitkan Saya akan beli milik saudara kita Biar saya tidak kenal Tidak pentingan Dia tidak bantu pondok Tidak penting Yang penting itu saudara saya Dia adalah umat Baginda Nabi Muhammad S.A.W. Selesai Dan kita harus tumbuhkan Makna ini Jangan masuk Kalau bisa Selagi ada indikasi Anda dengar dari berita-berita Apalagi tokoh-tokoh Informasi Apalagi terbukti kemarin Ada memusuhi Umat Islam Yang waktu di Jakarta Tidak bisa Lidah saya Yang ini Sehingga lebih enak Ngapain pakai roti-roti Yang memusuhi umat Islam Bisa Iman itu Anda latih Dalam diri Anda sendiri Jangan turut Tihauan nafsu Anda Kadang kita Waktu pernah Suatu ketika Beberapa waktu yang lalu Kita ngomong gini Ya sudah Kalau begitu Pakai 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 mobil apa Pakai Kok biter apa Eh Anda tidak bisa membedakan Ada tiga tingkatan kan Produk tadi Ada tingkatan yang kita boleh beli Yang maksudnya adalah Yang saudara kita juga buat Kenapa Anda memilih Milik orang lain Mana iman Anda Mana kasih sayang Anda Dengan saudara Anda Ini harus Anda bangkitkan Mulai hari ini Anda sudah harus memulai Tetangga kita Tidak apa-apa Oh tapi itu tangga saya Itu lekit Iya Tambah gede Pak halamu Oh iman kok Masih mikir apa lagi Yang penting Ini adalah saudara saya Di umat Nabi Muhammad Selesai Kalau sudah kecemburan ini Ternyata ini ditumbuhkan Di agama-agama lain Di agama lain Ditumbuhkan untuk ini Kita kenapa Tidak punya mahabbah Bukan berarti kita harus Menghancurkan rakyat di luar Islam Oh tidak Tapi yang sudah terbukti Lihat Ada kebencian dengan Islam Kenapa masih kita tolong Mana iman Anda Mana kerinduan Anda Bantu saja kita sudah jarang Sekarang malah merusak Mohon maaf Ini memang akhirnya Harus kita suarakan ya Hal yang dibikin ini Jadi Brand Product Sama Sebisa mungkin Anda hindari Sebisa mungkin Anda hindari Brandnya Karena brand nyambungnya ke sana Product Apalagi Apalagi Tujuannya adalah apa Agar Anda bisa membangkitkan Produk saudara-saudara kita Dan itu bagian daripada da'wah Da'wah Anda Pertolongan Anda kepada saudara Saudara Anda Insya Allah ya Tanya-tanya Mana sih toko yang miliknya Orang muswi kita Maka kemarin ada Anda kedatangan program apa Koperasi 212 Anda mendengar Datang ke pondok Dan saya senang Kalau ada orang Pengen membangkitkan Ekonomi umat Islam Saya senang Cuma kami hanya pesan Anda ingin membuat apa Toko misalnya Mini market Bagus Dan saya akan bergabung Bukan saya saja Jamaah semuanya Saya seru untuk bergabung Asalkan dengan catatan Jangan menjual produk mereka Mikirnya Kalau Anda masih menjual produk mereka Mereka tepuk tangan Aku dibuatin toko baru nih Harus pekah kita Kalau memang niatnya da'wah Kalau masuk tamak Rusak disini Kalau Anda ingin bangkitkan Ekonomi umat Ketahuilah akan berhasil Anda Tapi kalau juga barengin Dengan tamak rusak Kita perlu Ini kecemburuan makna ini Ini perlu makna cemburu ini Kenapa mohon maaf Saya tidak punya banyak duit Bantu saudara saya Tidak mau Tetangga Tidak mampu saya Tetangga saya pun tidak pernah Dapat rupiah dari saya Tapi paling tidak Kalau saya minum Saya bantu 1-2 rupiah Kepada saudara saya Susu yang saya minum Saudara saya Saudara saya Saudara saya Saya punya banyak pahala Tapi kalau mikir Bagi-bagi duit Aduh tidak punya duit ini Mau bagi-bagi Ayam goreng Tetangga saya lebih bagus Daripada alam goyang Or ayam goreng Yang menghantarkan saya Kepada Kebencian Atau tidak cinta Kepada saudara kita Ayam 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 Ada Chicken-chicken itu Milik saudara saya Di binggir-binggir Bagi saya lebih menarik itu Apalagi orangnya Masak pakai kopya Waktu adhan sholat Ibu-ibu pakai kerudung Saudara kita Nah ini Cuman kita juga perlu Cucur Jangan ikan Ayam gorengnya Bikin batuk Karena minyaknya Minyak lama Ini kan permasalahan kita juga Ini Kita perlu bangun semuanya Dan kita menemukan Produk-produk dahsyat Milik saudara kita Hebat Cuman tidak bisa berkembang Karena Tidak ada dukungan Dari umat islam Insyaallah harus anda Suarakan ini semuanya Iman Ini adalah bagian Dari keimanan kita Sudahlah Anda harus istighfar Berapa harus Anda pokoknya gini saja Sudah Kalau saya sampai Beli produk mereka Saya nadar Kalau sampai Saya beri produk mereka Saya bayar 100 ribu Ya Ayo Biar anda Ada macam-macam Jangan ceri Ilmu Jangan hanya di majlis saja Saya agak keras sedikit Masalah ini Karena kasus roti kemarin itu Dirasakan Dan itu sudah kita suarakan Dari dulu Pernah Tiga tahun yang lalu Saya lagi Ngisi di sebuah Stasiun Televisi Eh dikasih air Produknya produk mereka Ada yang tanya Bu Yan Bu Yan ngomong masalah produk Lagi itu ada gambarnya Saya tidak sadar Wah ini urusan yang punya Televisi Bukan saya yang ngomong Jadi kadang-kadang Kita ini trader Tidak peduli Tidak ada Tidak ada duk Tidak ada perasaan Di rumah kita pun kadang sebaunya Minuman pun asal Awas anda Belilah dengan iman Belilah dengan cinta Belanjalah dengan iman Belanjalah dengan cinta Ternyata ibadah itu mudah Jangan hanya mengandalkan sujud Dan rukumu Tapi anda tidak peduli Dengan saudara anda Mau kemana Hah Inilah yang perlu kami hadirkan Sehingga kita saling mencintai Indah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton